Dekat bangkit, kembali didengungkan Persebaya-Serabaya jelang laga lanjutan Liga 1 melawan Barito Putra sore nanti. Dalam official training yang dilakukan Laskar Bajul Ijo di Stadion Demang Lehman di Kabupaten Banjat, Kalimantan Selatan, Rabu kemarin, para pemain terlihat semangat persiapkan diri jelang laga tanda. Hasil negatif di tiga laga sebelumnya yaitu kalah 0-4 lawan Bali United dan 0-1 lawan PSM Makassar serta ditahan Ibang Dua sama oleh Rans Nusantara FC menjadi motivasi lebih bagi Alwi Selamat dan kawan-kawan. Terlebih di laga serai nanti, ke-22 pemain Persebaya seluruhnya dalam kondisi prima, termasuk juga Supriyadi yang absen dalam beberapa pertandingan sebelumnya. Dengan kondisi ini, Aci Santoso memiliki kekuatan 100% untuk bisa membawa pulang poin dari laga away nanti. Termasuk Supriy yang beberapa pertandingan tidak ada di dalam let up karena memang sedikit kurang fit, tapi latihan ini tadi semua pemain termasuk pemain asing, pemain lokal, semua pemain yang kami bawa, 22 pemain semua dalam keadaan yang baik. Kami akan berusaha maksimal mungkin itu bisa mendapatkan poin 1 minimal, tetapi kalau pemain-pemain bisa mendapatkan poin 3 itu jauh lebih bagus. Di pertandingan pekan ke-26 ini, Persebaya dituntut untuk wajib menang demi mengejar ketertinggalan pasca kehilangan 8 poin di 3 laga sebelumnya. Persebaya butuh poin sempurna, demi menggapai target realistis yaitu peringkat ke-6 di kelas main akhir. Sementara ini, Bacul Ijo masih berkotat di peringkat ke-8 kelas main dengan raihan 38 poin. Dengan sisa pertandingan termasuk 2 laga tunda, Persebaya masih berpeluang untuk naik 2 peringkat menggeser Madura United yang terpaut 8 poin di atas Persebaya.